Nah, kemudian saya beri contoh lagi ke contoh kelima dan ke enam Ini akan saya jelaskan lagi Kenapa harus dijelaskan? Karena ini berhubungan dengan toy domain elektron Nah, di sini ada ikatan antara atom C dengan O Membentuk CO2 Nah, kalau yang soal nomor 1 dan nomor 2 Dan 3, 4 tadi Tidak ada bentuk atau tidak ada rumus molekul yang dibentuk Sedangkan di contoh yang kelima ini sudah ada bahwa molekul yang dibentuk adalah CO2 Nah, sehingga kita bisa lebih mudah sebenarnya Tapi tidak apa-apa Kita menggunakan cara yang sama saja Biar kalian lebih paham Nanti kalau misalkan penerapan di soalnya ya Bebas, yang penting jawabnya kan bisa betul ya Pertama kita konfigurasikan atom C 1S2 2S2 2P 2 Berarti raton valensi-nya adalah 4 2 tambah 2, 4 Untuk O Nomor 1, 8 Konfigurasinya adalah 1S2 2S2 2P 4 Berarti raton valensi-nya adalah L6 Kita gambarkan struktur lewisnya ya C Itu ada 4 elektron valensi Kemudian Kemudian disini ada rumus CO2 Berarti O-nya ada 2 ya O-nya ada 2 kan gitu Nah, karena sudah ada rumus molekulnya O mempunyai 6 elektron valensi Nah, perhatikan disini bahwa untuk mencari stabilan ya atom C butuh 4 dan atom O butuh 2 Nah, berarti nanti Saya ganti warnanya dulu Nah, atom O kan butuh 2 nih Berarti nanti ini bisa berikatan dengan itu ya Yang ini bisa dengan itu kan Nah, berarti nanti pas Nah, kalau atom O yang satunya lagi Itu misalkan saya pakai Nah, berarti ini nanti bisa berikatan dengan itu Begitu kan Yang ini, yang jumlah ini Akan dengan itu Bisa Lipas nantinya menjadi Oktet semuanya Sehingga kalau misalkan ditulis Rumus struktur lewis dari CO2 adalah seperti ini O Begini kan C O ya Nah, ini punya 6 Nah, begini Nah, sini semua adalah ada 8 Oke Kalau digambarkan ikatannya Berarti ini kata nangkap 2 Nah, begitu ya Nah, dari sini Kita bisa tahu Jumlah PI dan jumlah PEP-nya Nah, jumlah PI-nya ada Bapak? Kalau dilihat Nah Di sini Seolah-olah jumlah PEP-nya ada 4 kan Seolah-olah Jumlah PEP-nya 4 Oke Nah, jumlah PEP-nya adalah 0 Nah, kalau ini Berarti kan harusnya Tiba-nya adalah AX4 Ya kan Bentuknya adalah tetrah Hidral kan harusnya kan Nah, ini Salah Ini salah Ini salah Kenapa salah? Faktanya CO2 ini Bentuknya adalah Linier Karena Bisa terjadi Kemungkinan Kesalahpahaman ini Ya, maka Ini disempurnakan Dengan 3 domain Bahwa ingat Ya Jenis ikatan Baik ikatan tunggal Maupun angkap Itu berarti menunjukkan Satu domain Ya, berarti ini Satu domain Ini juga satu Domain Nah, itu begitu Ini domain Ini domain Ini domain Jadi sebenarnya Domain ikatannya Kebetulannya Hanya ada 2 Maka disini Maka disini jumlah PI Jumlah PI Ya, disini Domainnya itu adalah Ada 2 Nah, kalau jumlah PIB-nya tetap 0 Benar, karena Atom C sebagai atom Pusat tidak punya P EB Maka notasinya adalah AX 2 Bentuknya adalah Lin Ya, itu begitu Ya, kenapa Datoi domain Elektron Nah, kalau mau Menggunakan rumus Domain itu malah Betul E sama dengan F E min X Dibagi 2 Itu malah Bisa betul Hasilnya Nah, kenapa EF-nya kan 4 Ya, ton valensi Diatom pusat Jumlah Ikatannya ada 4 Ya, kan Nah, dibagi 2 4 4 0 Bagi 2 Berarti disini Hasilnya adalah 0 Ya, kan Nah Ini adalah betul Jadi nanti Tipe memukulnya adalah AX 2 Ya Betulnya adalah Lin Ini sebenarnya Fungsi dari Tori domain Elektron Penyempurnaan Dari VSI PR Itu begitu ya Itu nomor 5 Selanjutnya kita nomor 6 Dari kata Antara atom B Dengan CL Bentuk PCL3 P15 Konfigurasinya 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 Atau boleh Menuliskan NE 3S2 3P5 Oh 3P3 ya Bukan 3P5 Karena 15 Di sini Nah di sini Atom VSI Ada 5 Ya Kalau CL 17 Seperti ini F Nya Adalah 7 Oke Nah di sini Membentuk PCL3 Berarti kita Gambarkan dulu Atom B Ada 5 Atom VSI 1 2 3 4 5 Kenapa saya menggunakan Seperti itu Karena di sini Ada Hanya ada 3 Atom CL Yang Terikat ya CL CL 1 Atom CL Butuh 1 Dia punya 7 Atom VSI Nah Seperti ini Nah di gambarnya Nanti jadi Ini CL Ini CL Ini CL Ini CL E CL 3 Nah Di sini kita bisa melihat Apa jumlah PI nya ya Tapi sebelumnya Ini domain ya Ini domain Ini domain Ini domain Ini domain Dan jangan lupa Yang di atas juga Karena dia ada PIB Dia juga Do domain Ini menyebabkan Energi tolakannya Lebih besar Daripada PI ya Domain Elektro Nah di sini kita lihat Jumlah PI nya Jumlah PI nya Ada 3 ya 1 2 3 Ya kan Jumlah PIB nya Ada 1 Mana Ini adalah Jumlah PIB Saya gambarkan Dengan Nah Ini Namanya adalah PIB Dia pasan elektron Tapi bebas Ya kan Dia punya atom Pusat Pasan elektron itu Terbentuk bukan Karena suatu ikatan Dengan atom lain Makanya dia disebut Sebagai pasan elektron Bebas Nah dari sini Maka Ya Tipe molekulnya Adalah A X3 E1 Ya Nah A X3 E1 Itu Bentuknya Adalah Piramida Segitiga Nah Seperti itu Ya A X3 E1 Pak Di CL Itu ada PIB Nggak Dihitung Iya Karena kita Berfokus PIB Dan PI Itu punya Atom Pusat Jadi Walaupun CL Disini punya Pasan elektron Ya Ini Punya Pasan elektron CL ini Tapi dia Bukan Merupakan PEP Yang Diberhitungkan Karena PEP Yang Diberhitungkan Hanya PEP Pada atom Pusat Saja Oke Nah Nah Ini ada Dua Contoh Lain Yang pertama Ada ikatan Antara atom P15 Dengan CL17 Tapi Membentuknya Adalah PCL5 Kalau di PCL3 Ini PCL5 Dan yang kedua Ada Ikatan Antara atom S16 Dan F9 Membentuk SF6 Silahkan Ini juga Bisa Buat latihan Kalian Di rumah Jadi Total Latihannya Ada 4 Dikerjakan Nanti Kalau Ada Pertanyaan Untuk siswa saya Biasa Di WhatsApp Kalau Untuk Siswa Di sekolah lain Bisa tulis Di kolom Komentar Oke Terima kasih Dari saya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh